hai 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 kira-kira orang baru mau dapat ketinggian derajat di sisi Allah atau tidak mau atau tidak mau atau tidak siap si isi syakban dengan ibadah siap isi syakban dengan salawat siapis isi syakban dengan baca Al-Quran takfir salu ala Allah abis itu habis itu syakban habisin air apaan hurufnya hurufnya apaan hurufnya apaan Alba'u 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 maka dia akan mendapatkan dirun min Allah kebaikan dari Allah kebaikan rahmat Allah makanya orang yang muda dapat syaraf yang sudah dapat ulu maka saya nalu diran min Allah dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka orang kau dapat syaraf dirun sudah syaraf dapat syaraf ulu wabar maka sanala al-alif wa huwal ulfah min Allah dia akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah karena dia mengagumkan bulan syakban kata Syedina ma'atribin kabal maka orang kalau sudah dapat ulfah min Allah kasih sayang dari Allah saya nalu nun min syakban wa huwa nurun min Allah dia akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala cahaya yang menerangi dia dalam kuburnya cahaya yang menerangi dia jika Allah yaudul qiyamahnya menyeberangi jembatan syaratnya untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah berarti saya mau tanya mengisi ibadah dalam bulan syakban mulia atau tidak mulia atau tidak berarti saya mau tanya bulan syakban agung atau tidak mulia atau tidak siap besarkan bulan syakban siap isi ibadah dalam bulan syakban saya mau tanya selalu ala Al-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Alih bulan syakban bulan mulia sudah bisa dapat kemuliaan tersebut mesti diisi dengan ibadah dan kemudian ibadah apa halil yang perlu dan menjadi perhatian kita di bulan syakban perhatian kita di bulan syakban sudah lah bulan syakban itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan bahwasanya kemuliaan bulan syakban seperti perbandingan kemuliaanku dibandingkan dengan seluruh makhluknya saya mau tanya kalau Nabi dibandingin dengan makhluknya ciptaan Allah kira-kira mulia mana Nabi atau makhluk rumah paling gudul banget lu mata nengok nengok udah enggak sebuah hukum jalan jombok loh fokus bisa fokus ya ilmunya berkah bahagia dunia asarat yang belum gawin-gawin yang udah gawin yang ngomongin saya amin ahli tauhid mudah-mudahan yang fokus yang serius di dunia asarat amin amin yang nggak fokus yang nggak serius kebalikannya amin 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 ya Rapa hati hati loh jadi doain sama adik wali kunjung sindur nyampe mana ngomongin mbak mulu tuh wah ngerjain amin sering ngetes Nabi SAW itu ketika mengajar begitu sering nanya sahabatnya bukan nabi nggak tahu saudara itu salah satu slugu terbiah salah satu usluk tarbiah untuk menguji apakah palabahnya apakah pendengarnya dalam keterjagaan dan kefokusan atau tidak jadi ini kemarin buat ngajik bukan buat nonton buat ngapain bukan bukan nonton monggo yang boleh kemarin nyari tuntunan bukan nyari tontonan betul-betul kita kemarin nyari tuntunan bukan tontonan betul maka kalau nyari tuntunan biasain kemana-mana tuh bawa pulpen bawa catatan catat apa yang disampaikan guru-guru kita catat nyatin datang ngaji ngaji bukan makan kebuli bukan buli bonus makan bonus ngaji yang utama dan yang paling fokus betul betul jadi saya sampaikan bahwasanya Nabi menyampaikan bahwasanya syahban itu Nabi analogikan kemuliaannya seperti kemuliaanku yang dibandingkan dengan makhluknya saya mau tanya kalau Nabi dibandingkan dengan makhluk kemuliaannya mana lebih mulia Nabi atau makhluk Nabi atau makhluk bila kira perbandingan Nabi dengan makhluk perbandingan kemuliaannya jauh atau dekat jauh apa dekat sama kemuliaan syahban dengan bulan yang lain saudara seperti kemuliaan Nabi dengan makhluknya makanya kenapa kok bisa Nabi mengidafahkan bulan ini dengan syahri dengan bulanku karena di bulan ini kefir berbagai macam peristiwa besar terjadi saudara salah satunya tahwilul qiblah perpindahan qiblah yang semula kebaycun naqdis dikembalikan lagi ke ka'bah al-musharrafah itu terjadi di bulan syahban saudara dan di bulan syahban juga terdapat raf ul-akmalis senawi pengantapan amal yang sifatnya tahunan itu juga diterjadi dalam bulan syahban saat misku syahbannya sudah makanya kenapa di bulan ini Syedatun Aisyah meriwayatkan bulan yang mana nabi banyak berpuasa itu bulan syahban kenapa karena nabi suka diangkat amalnya takkala nabi berpuasa karena bulan syahban akan ada raf ul-akmalis senawi pengangkatan amal yang sifatnya tahunan karena pengangkatan amal ada yang sifatnya pekanan ada yang sifatnya tahunan kalau yang pekanan setiap hari seneng dan temis saudara ada yang sifatnya tahunan yaitu di bulan syahban sehingga bulan syahban bulan yang agung bulan yang mulia kemudian nggak sampai di situ di bulan syahban juga ada terjadi laylatunnis di syahban hari setengah misku syahban dan yang paling utama ini yang menjadikan bulan syahban menjadi bulan yang punya kemuliaan yang melebihi daripada bulan yang lain karena bulan ini turun ayat yang dimana ayat tersebut menjadi kekhususan nabi daripada nabi-nabi yang ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada jumjungan kita baginda nabi besar sayyiduna muhammad makanya bulan ini jadi mulia karena turun ayat ini ayat ini berarti memberikan kekhususan karena nggak ada nabi yang dapat salawat dari Allah seperti halnya nabi besar sayyiduna muhammad makanya bulan syahban bulan yang agung bulan yang mulia makanya salah satu amalan yang paling utama untuk kita kerjakan yang wajib kita perbanyak yaitu bulan syahban banyak baca sholat banyak baca sholat banyak baca sholat Oh sholawat luar biasa ibadah yang nggak mungkin ditolak ibadah tidak akan pasti diterima bahkan sholawat ini begitu agung sampai-sampai menjadi sebab mendapatkan syafaat al-habib Ali bin Hasan dalam kitab al-kirtos syarah rati kulakos menceritakan satu peristiwa menarik ada seorang ulama dia bermimpi dalam mimpinya dia ketemu ada satu orang dia kacungnya negara kacung negara dia kerjaannya membantu kegoleman pemerintah ibadahnya jauh mahasiat ketop tahu-tahu dalam mimpi ulama ini nabi sallallahu alaihi wasallam taruh tangannya dia genggam tangan seorang yang tadi yang jauh dari Allah yang ibadahnya berlangsakan yang sangat banyak ini ulama nanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kau pegang tangannya ini orang yang sering buat fasal yang sering buat kerusakan mendukung kewaliman ya ini orang yang rusak pecah diajak nabi katakan ya saya tahu tapi saya akan minta kepada Allah untuk beri syafaat kepada dirinya saya akan mintakan kepada Allah untuk dia dibersihkan untuk dia diampungi dosa-dosanya dengan syafaat seorang ulama nanya saudara di ayubasi latimnya Rasulullah kok bisa wasilah apanya orang pendapat kemuliaan dipegang tangan sama nabi dimintakan syafaat kepada Allah mulia betul saudara anda tahu apa yang kamu bisa mengapa banyak karena dia setiap mau tidur selalu salawat kepada saya seribu kali bejat biadab catung penguasa walim mau tidur 1000 salawat sudah tanyakan dengan kita berapa salawat kita tiap hari berapa salawat kita ya mungkin kita sering hadir majlis berapa maulid kita hadirkan dalam sepakat berapa maulid kita hadirkan dalam satu hari ingatkan berapa salawat yang kau baca buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang bejah mau tidur baca salawat 1000 surat makanya nabi pasang badan aku akan minta syafaat kepada Rasulullah aku akan minta syafaat kepada Allah untuk membebaskannya dia dari siksa Allah subhanahuwata'ala namis ulama tersebut sudah bangun dari mimpinya dia cari itu orang dia pegang tangannya dia cium tangannya buat ngambil keberkahan ketika dengar peristiwa tersebut makasang orang yang golem tersebut karena hidayah dari Allah berkat salawat dia kepada Rasulullah biar obat taubatan nasuhat dia kembali ke jalan Allah dia menjadi orang yang abid beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya mau tanya berarti berkah salawat hebat atau tidak hebat atau tidak siap berbanyak salawat salu alaihi ini bulan syakban saudara yang enggak pernah salawat azim yang salawat nggak bisa sering salawat kalau lagi baca ratif al-ataw suratib ul-haddar ya itu salat khusus ratif saudara tapi jadikan kau punya salawat khusus yang kau jadikan mewil dan yaumian jadikan mewil harianmu karena bagaimana salawat luar biasa sudah tidak usah yang banyak-banyak salah dalam kitab al-kirtas juga sudah ada hari balik hassan menceritakan teka lah Nabi Adam panggil ya Ahmad ya Ahmad itu ada satu umatmu yang ditarik-tarik sama malaikat menjiblosin ke neraka Nabi Muhammad langsung terkuat daripada sarungnya sudah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya Rabbi Ya Allah bukankah kau telah menjanjikan ku untuk kau tidak membuatku sedih sebelum Allah didatangi oleh Nabi Nabi datangi para malaikat sudah malaikat diminta dan mengkau jebloskan umatku ke neraka apa jawab malaikat saudara Hai Rasulullah ya sunallah kami adalah malaikat yang tidak pernah bermaksiat kami hanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi buru-buru datang ke Allah langsung bertanya ya Allah bukankah kau telah menyajikanku kalau kau tidak akan pernah membuatku sedih satu umatku akan dimasukkan ke dalam nerakamu Ya Rabbi Allah dengan seketika Allah mengatakan al-firullah Muhammad Hei para malaikat takatlah kalian kepada Muhammad kemudian malaikat tersebut membawa sang umat tadi yang mau dijibloskan ke neraka ditaruh lagi saudara dihisa disidang lagi kemudian muncul satu titik sebesar semut bercahaya diletakkan di atas nizam di atas timbangan timbangan amal baiknya mendadak menjadi berat sehingga dia dibawa dimasukkan ke dalam surga nya Allah sebelum dia jalan sang umat ini minta berhenti dulu dengan malaikat pengen tanya siapa gerangan manusia yang begitu agung yang membela dia yang menjaga dia sampai dia gak masuk surga saudara indahnya wajahmu indahnya perangai mu siapakah kau gerangan apa jawab Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam aku Muhammad aku nabimu dan aku sudah menjalankan hatmu karena kau pernah sekali bersolawat kepada aku satu solawat satu solawat menyelamatkan orang yang harusnya masuk neraka Allah jadi masuk surganya bulan sahabat bulan kita untuk memperbanyak solawat yang gak pernah solawat banyakan solawat datikan solawat sebagai wirdunlazim wirid rutin kita jangan pernah lewat hari tanpa bersolawat kira-kira siapa atau tidak siapa yang bersolawat siap jadikan setiap hari kita bersolawat salu ala nabi yang kedua saudara yang perlu untuk kita berbanyak di bulan sahabat adalah kiraatul quran membaca alqur alqur'an makanya dulu para salamunasaleh kalau udah masuk bulan sahabat tokonya dia tutup ladangnya dia tinggalkan dia yang kabu alqur'an dia baca alqur'an sejak bulan syakban makanya kalau ulama salamunasaleh mengatakan apa syakban syahrul qur'an bulannya para pembaca alqur'an syakban bulannya baca alqur'an bulannya memperbanyak kiraatul qur'an bahkan sampai-sampai sangking hirsannya para salamunasaleh terhadap baca alqur'an saudara mereka kalau lihat sahabat-sahabatnya yang baca qur'annya hanya baca rutinan qur'an yauniannya oh setiap abis sholat baca ayat kursi oh kalau maghrib baca yasid oh kalau asar atau malem baca surat al-wakiah oh kalau mau tidur baca tabarok dia baca rutin itu menurut salam soleh itu gak dihitung baca qur'an saudara enggak baca qur'an yang dia baca rutin dari just 1 just 2 just 3 terus mutatabah sampai khatam balik lagi saudara kalau ada yang cuman mengatakan saya sudah baca qur'an karena saya baca yasid pas maghrib karena saya baca tabarok ketika mau tidur karena saya baca wakiah malam maupun asarnya itu bagus juga lah itu gak buruk itu amal salamunasaleh tapi khusus bulan sya'ban bagi para salam soleh itu merupakan satu musibah makanya mereka kalau ketemu antara sahabat yang cuman baca qur'an dengan rutinannya saja mereka saling melemparkan ta'ziah satu sama lain saudara dia mengatakan Allah mudah-mudahan Allah bakal memperbesar kalau punya daripada ajar dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu diungkapkan kalau ada orang yang meninggal ya sudah makanya Habib Ahmad bin Hasan al-Attar sedih ketika dia punya putri meninggal itu yang ta'ziah kepada saya ratusan ribu orang ada riwayat mengatakan ribuan orang tapi gak ada yang ta'ziah kepada saya ketika saya tinggal sholat berjalanan gak ada yang ta'ziah kepada saya kiranya musibah dunia oh semua panik saudara makanya salamunasaleh mengatakan apa musibah agama lebih berat lebih besar daripada musibahnya dunia orang dapat musibah dunia itu kecil sudah jika dibandingkan dia dapat musibah dalam agama ini yang bahaya ini yang saat ini mulai makin tidak ada rasa giroh kita ketika kita dapat musibah agama kita seakan-akan tidak merasakan adanya musibah ketika kita meninggalkan sholat berjalanan ketika kita bahkan meninggalkan sholat wajib seakan-akan ringan seakan-akan itu menjadi satu hal yang biasa lumrah itu musibah fitim saudara itu musibah agama berapa lama kita tinggalkan alquran ada musibah fitim itu musibah itu musibah agamamu tapi ketika kita dapat musibah dunia musibah dunia bikin kita kalah kabut bikin kita pusing bikin kita lupa dengan agama musibah dunia itu yang diajarkan kita oleh para salat mereka mereka saling memberikan teguran ketika mereka lalai ketika mereka standar yang rendah dalam perusahaan agama ini yang semakin sedikit dan tipis berapa banyak musibah agama justru menjadi satu hal yang lumrah dan biasa itulah saudara yang diperjuangkan oleh guru kita Habib Bahar bin Semir itulah yang diperjuangkan oleh guru kita Habib Rizik bin Husid bin Syekha mereka senang biasa ingatkan umat ingatkan rakyat ingatkan pejabat bahwa musibah dalam agama itu lebih hebat daripada musibah dalam dunia makanya mereka nggak reboh kalau lihat agama dinista melihat agama dihinakan mereka tidak akan pernah diong karena ini musibah dalam urusan agama betul? 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 terlalu mendendangkan ayat suci diatas ayat konstitusi ketika ayat suci telah diterapkan di negeri ini misalnya musibah diri tidak akan terjadi saudara kalau musibah din sudah tiada musibah dunia pun akan sirna tapi tak kalah ayat suci diinggak-inggak ayat suci dihinakan ayat suci dimistakan maka jangan salahkan musibah din akan terjadi kalau sudah musibah agama terjadi maka tunggu musibah dunia akan datang bertubi-tubi saudara karena musibah dunia makanya saudara kita sedih kita miris di rezim kita saat ini bak surga bagi para penista agama betul? betul? yang mau tanya di rezim ini penista agama banyak atau sedikit? ada jawab yang keempat banyak atau sedikit? ada banyak atau sedikit? ada yang mau tanya yang menistakan Allah ada atau tidak? ada ada atau tidak? ada itu jawab ya embal lo gue tanya ada apa enggak? ada apa enggak? ada 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 yang mau tanya penista nya udah diperiksa atau belum? udah diperiksa atau belum? belum kita anggap aja gagah diperiksa belum apalagi ditanggap betul betul semua tanya di musibah apa bukan? musibah apa bukan? musibah agama apa musibah dunia? musibah agama atau dunia? berarti kalau musibah agama bahaya atau tidak? bahaya atau tidak? yang nistain Nabi ada atau tidak yang nistain ada atau tidak ada atau tidak ini realita bahkan yang menyedihkan lagi justru para penista agama diberikan ruang diberikan panggung betul betul saya mau tanya ada nggak penista jadi komisaris ada nggak penista jadi gubernur ada atau tidak kalau musibah dunia datang bertubi-tubi betul betul karena orang yang menista agama diranggul justru yang menegakkan agama dipukul betul betul orang yang menista agama disabot justru yang menegakkan agama disambil betul betul yang seperti ini ngawur atau tidak ngawur atau tidak kira-kira umat islam rela atau tidak rela atau tidak kalau agama dinistakan dibiarkan rela atau tidak rela atau tidak justru ulama yang menegakkan agama justru dinistakan di penjara Zabotana Rebo atau tidak kira-kira biarkan atau siap lawan siap tegakkan keadilan siap lawan ketolibat takdir 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 salu alam nabi inilah sebabnya saudara kenapa sih saya tadi tanya biarkan atau lawan biarkan atau lawan karena penistaan itu memang enggak boleh didiarkan penistaan itu enggak boleh didiamin penistaan itu adalah bagian dari hawa nafsu penistaan itu adalah hawa saudara penistaan itu adalah nafsu makanya imam ilrusiri begitu dalam menjelaskan tentang bahaya penyakitnya hawa nafsu penyakitnya kalau bicara panjang nih satu pasal dia habisin abis itu soalnya dibahas dunia akhirat ya urusan mandator vaksin urusan 100% eh 0% urusan IKN banyak sehat walafiat amin amin langsung aja ke penistaan akan kalau kita di takut-takutin sama penjara kita takutin balik sama neraka betul-betul yang di neraka kelas paling ekonominya pakai sendal ubun-ubun ngepul ubun-ubun melepuh pakai sendal doang ada yang kuat nggak ada yang kuat nggak kuat nggak jawab enggak dong kuat apa enggak lu kalau kuat berarti masuk neraka lu mau masuk neraka mau masuk neraka mau langsung sorga masuk neraka dulu sorga neraka dulu Alhamdulillah makanya saudara kalau kita ditakut-takutin penjara jangan pernah takut betul karena yang kita di ancam-ancamnya penjara yang mereka perjuangkan di ancam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau mereka nggak pernah takut padahal di ancam neraka sama Allah yang pasti hukumannya kenapa kita masih ragu padahal cuma di ancam penjara yang belum pasti ancamannya saudara itu yang dicontohkan yang besar itu yang dicontohkan habib bahar mereka nggak pernah ragu mereka enggak takut untuk berallah untuk beratnya walaupun mereka harus mendapatkan ujian dalam penjara saya mau tanya yang yang dilakukan Imam besar dan habib bahar hebat atau tidak hebat atau tidak siap ikut jejak mereka semua siap berjuang bersama mereka semua takdir takdir salam ala nabi saudara bagaimana dalam penistaan agam penistaan agam yang kita dengar saat ini kenapa kita katakan ini penistaan atau kita sebut dugaan penistaan agama karena yang dilakukan oleh menteri agama dia melakukan sebuah analogi membuat suatu bentuk analogi pemikiran yang menyebutkan kemudian menyebutkan gonggongan anjing sehingga menghasilkan netijah hasil pemikiran adalah berupaya-upaya membandingkan kalau tidak ada upaya membandingkan seharusnya cukup hanya menyebutkan soal pengaturan suara adhan saja tanpa harus membandingkan atau menyebutkan padanan suara-suara yang menurut akalnya adalah suara yang mengganggu betul betul tapi saya mau tanya wajar tidak kalau para ulama dan menganggap bahwa dia membanding-bandingkan dengan suara anjing wajar atau tidak wajar atau tidak kalau ada analogi yang membandingkan adhan dengan suara anjing kalau itu dijadikan analogi sebuah dugaan penistaan wajar atau tidak wajar atau tidak wajar atau tidak karena itu bentuk mengolok-olok adhan saudara dan bagaimana kita mengetahui bahwasanya adhan itu merupakan satu bagian dari syariat adhan itu merupakan bagian dari syariat Islam kenapa kita merupakan bagian dari syariat Islam kira-kira masih siap ngaji enggak ya siap ngaji adhan siap ngaji sejarah adhan betul betul dulu saat nabi isromikrod saudara nabi mendengar satu lantunan yang lantunan itu ada lantunan adhan ketika nabi turun ke bumi saat itu nabi sallallahu alaihi wasallam belum mensyariatkan adhan kemudian nabi melihat perkembangan umat Islam yang masuk ke dalam ajaran Islam saat itu ternyata jumlahnya makin lama makin besar Masjid Nabawi makin besar makin